Pemirsa dua anak di bawah umur di Padang, Sumatera Barat harus berurusan dengan polisi Polresta Padang. Kedua anak tersebut telah menjadi target kepolisian karena menjadi kurir narkoba seorang bandar besar di Padang. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Walisatres narkoba Polresta Padang mengintai kurir narkoba yang selama ini menjadi target operasi. Tersangka R masih berusia di bawah umur, diduga kurir seorang bandar yang merupakan DPO kepolisian. Tersangka muncul bersama satu rekan yang juga masih berusia di bawah umur, guna bertransaksi dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tidak butuh waktu lama, petugas langsung menangkap pelaku yang berusaha kabur dan membuang barang bukti. Petugas pun mendapati 10 paket kecil dan sedang narkotika ciri sabu siap edar. Setelah diinformasi A1, dilakukan transaksi pembelian terselubung. Setelah dilakukan transaksi, diamankan satu orang pelaku. Ternyata anak yang berhadapan dengan hukum dibawah si di bawah umur. Dan menyita barang bukti sabu sebanyak 10 paket dari tangan pelaku. Untuk hukumannya seperti apa nih? Ini kita proses, tetap proses, ini untuk proses anak, kita gampingi dengan pihak bapas, karena ini menyangkut dengan HH mereka juga. Atas perbuatan yang tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, AIMIS melaporkan.